halo kawan apa kabar semua semoga kalian selalu dalam keadaan sehat balasnya baik kawan disini saya ingin mencontohkan atau memperlihatkan sebuah kapasitor yang sudah tidak layak pakai atau dinamakan sudah rusak sebelum video ini saya lanjutkan silakan like dan subscribe channel ini agar lebih berkembang dan bisa memberikan video-video yang bermanfaat bagi kalian semua oke disini terdapat kapasitor mesin cuci berukuran 10uF dan 4uF ini adalah jenis 4 kabel dimana secara fisik dapat kita lihat bodi atau kondisi dari kapasitor mesin cuci ini sudah mengalami perubahan bentuk disini terlihat ini sudah jebol atau sudah terbakar dalam umparan di dalamnya ini adalah menggelembung disini menggelembung dan ini sudah bocor terlihat kawan kondisi fisik ini sudah parah ini yang mengakibatkan kapasitor tersebut menjadi tidak berfungsi dan apabila kita cek dengan menggunakan multitester lebih terlihat lagi kondisi dari kapasitor tersebut ini contoh secara fisik saja yang saya perlihatkan nanti kita akan cek menggunakan multitester disini kita akan cek menggunakan multitester untuk lebih meyakinkan kondisi dari dipasangin tersebut oke kita cek perhatikan jarum pada multitester tersebut oke dia tidak bergerak kita tukar yang hitam ke kuning tidak bergerak juga tes sekali lagi yang merah ke kuning oke terlihat sama sekali jarum tersebut tidak bergerak ini sudah dipastikan bahwa kapasitor ini sudah tidak layak pakai ini cukup jelas terlihat dia jebol pada bodi bagian sisi bawah ini oke kawan jika kalian melihat kapasitor mesin cuci kalian sendiri itu dalam posisi seperti ini silakan kalian lepas dan buang saja ketong sampah karena sudah sama sekali tidak layak pakai baik semoga video ini dapat bermanfaat assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati